Pemirsa, domba biasanya memiliki dua tanduk. Namun di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dua ekor domba gibas bertanduk empat. Seperti apa ya bentuknya? Berikut liputannya. Sekilas tak ada yang aneh dengan dua ekor domba milik bakri di desa Margomulyo, kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Namun jika diperhatikan, tanduk kedua domba jenis gibas ini ada empat, dengan posisi dua ke atas dan dua ke bawah. Domba berusia empat tahun dan satu tahun ini memang terlahir dengan gen bertanduk banyak secara turun-temurun. Keunikan domba inilah yang membuat banyak orang penasaran. Bahkan ada yang berani menawar domba jantan tersebut senilai lima juta rupiah per ekor. Namun bakri masih enggan menjual domba uniknya. Tanduknya itu lain daripada yang lain, bertanduk empat, bertanduk lima. Terus ini keturunannya gitu ya? Keturunannya, iya. Tua ya dijual atau dipotong nanti. Rencananya pemilik domba gibas ini akan mengawinkan domba jantan tersebut dengan kambing Jawa unggulan untuk mendapat keturunan unik berkualitas. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, Ainews melaporkan.